Intro Hari ini kami dewan juri dengan teman-teman juri yang lain Ada Pak Awili, ada Pak Pandeta Misak Kita akan mengadakan peninjauan lapangan Jadi kita ingin melihat kesesuaian antara Penyata yang diisi oleh peserta dengan modisi wang lomba Jadi ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi Sebagai peserta lomba untuk tahun 2023 Ada beberapa komponen penelian Yang pertama itu terkait dengan Komponen transformasi perpistakaan Itu ada subkomponennya Yang pertama yaitu Terkait dengan Literasi baca tulis Misalkan, kemudian ada juga komponen Pemerakasa literasi digital Ada juga komponen Penyusunan modul pembelajaran tematik Kemudian ada juga komponen yang lain Yang terkait dengan Ruang atau area belajar misalkan ya Kemudian dengan SOP untuk pengadaan SOP untuk pelayanan SOP untuk pelayanan Jadi dari beberapa kriteria itu Kita tidak akan Menilai seperti itu Makanya dengan adanya Lomba ini Kita ingin mengukur Sehingga umana Pembelajaran itu sesuai dengan Standar nasional Pembelajaran Dengan adanya Lomba Persekaan Di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Kami sangat bersyukur Karena SMKP Negeri Kupang Juga diberikan kesempatan Untuk mengikuti Lomba ini Dengan harapan Kami sangat senang Dengan adanya Lomba Persekaan Terus memberikan semangat Motivasi Dalam tugas Yang sudah kami jalankan Khususnya pelayanan Harapan kami Semoga dengan adanya Lomba Persekaan Ini terus memberikan Semangat Motivasi Dalam tugas Yang sudah kami jalankan Khususnya pelayanan Di Persekaan SMKP Negeri Kupang Selain itu juga Dapat memberikan informasi Yang baik Bagi pemustaka Baik Guru Siswa PGW Maupun Masyarakat di sekitarnya Terima kasih 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 Terima kasih